Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Ciamis, Jawa Barat berangkat ke Jakarta dengan berjalan kaki untuk mengikuti aksi damai 2 Desember mendatang. Aksi jalan kaki sejauh 269 km hingga ke ibu kota Jakarta tersebut mendapat pengawalan dari Polres Ciamis, Jawa Barat. Setelah berkumpul untuk doa bersama di Masjid Agung Ciamis, Jawa Barat, ribuan santri dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF MUI Ciamis langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju Jakarta. Mereka nekat melakukan aksi jalan kaki karena tak bisa gunakan bus untuk aksi damai 2 Desember mendatang. Aksi jalan kaki dengan jarak tempuh 269 km ini langsung mendapat pengawalan dari Polres Ciamis hingga ke Jakarta. Dalam aksinya damai nanti, masa menuntut petugas segera menangkap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau AHOP. selamat menikmati. Sayanggara Alhamdulillah.